Intro Halo sahabat pecinta hairball di seluruh Indonesia Senang sekali kita berjumpa lagi di channel Essential Oil Rosevara Channel yang membahas berbagai macam info tentang kesehatan dan essential oil Dengan saya Christina, kali ini kita akan membahas tema yang menarik Tentang jenis-jenis daun mint Sebenarnya kalian tau gak sih ada berapa banyak tanaman mint yang ada? Nah ternyata tanaman mint itu jenis-jenisnya banyak banget dan ini menarik sekali untuk diketahui Lamiace atau Labiate adalah nama botani untuk mint Tanaman ini dikenal karena aromanya yang khas dan menyegarkan Dan yang mengejutkan keluarga mint mencakup bermacam-macam seperti basil, rosemary, sage, oregano, dan thyme Kurang lebih terdapat 7500 varietas Lamiace yang beberapa diantaranya berupa pohon Atau berada di semak-semak, ada yang bisa dimakan, dan beberapa hanya bisa jadi hiasan saja Tapi tenang di video ini saya gak akan membahas sebanyak 7500 varietas itu kok bisa gawat itu nanti Spesies Lamiace yang paling umum dikenal seperti peppermint, spermin, coklat mint, dan masih banyak lagi Karena tanaman ini sangat mudah tumbuh, daun mint sering tumbuh di kebun-kebun rumah Kandungan utama dari mint adalah mentol Daun mint banyak dimanfaatkan dalam industri farmasi, makanan, pembuatan pasta gigi, minyak angin, balsam, permen Juga dimanfaatkan untuk menambah bumbu masakan rebus, daging, minuman, dan masih banyak lagi Sedangkan di bidang kesehatan, mentol digunakan sebagai antiseptik dan juga obat karminatif Jadi jenis-jenis daun mint itu adalah peppermint Peppermint adalah tanaman hasil persilangan dari water mint dan sper mint Tanaman ini berasal dari Inggris pada sekitar abad ke-17 dan tumbuh di hampir seluruh dataran di dunia sejak saat itu Daun peppermint memiliki rasa yang kuat, aroma manis, dan aftertaste yang menyejukkan Peppermint tidak tumbuh banyak di alam liar Tanaman mint ini mentolori cuarca ekstrim tapi bisa berada tosi sendiri untuk dibudidayakan di tanah yang lembab dan teduh Terlindungi dari angin Minyak esensialnya sering digunakan untuk mengobati pusing, mual, juga baik untuk kulit dan rambut Daunnya sering digunakan untuk pelengkap dessert dan juga minuman teh Apple mint Spesies ini juga dikenal dengan berbagai nama seperti woolly atau pineapple mint Tanaman ini berasal dari Eropa Selatan dan Barat termasuk wilayah Mediterania Apple mint adalah tanaman tahunan rizomatosa yang kuat, berbulu lebat, tegak lurus, dan tumbuh sekitar 40-100 cm Tanaman ini ditemukan tumbuh di tanah lembab dan mengering di musim panas Bentuk daun bervariasi dari lonjong hingga bulat telur dan lebar 2-4 cm Daunnya memiliki aroma dan rasa yang fruity juga digunakan untuk perasa teh atau sebagai garnish salad Bananamin Tanaman ini memiliki aroma yang menyerupai pisang yang berfungsi untuk menarik lebah Bananamin memiliki nama ilmiah menta arvensis Tanaman hijau yang merayap ini tumbuh tinggi hingga kurang dari 1 meter Bananamin tidak ditanam dalam skala komersial besar tapi dapat ditemukan di kebun rumahan karena jenisnya yang tergolong baru Tanaman ini berasal dari Perancis dan tumbuh di sekitaran Eropa Bananamin memproduksi bunga lilak pada musim panas dan musim gugur untuk menarik lebah, kupu-kupu, dan tumbuh subur di tempat yang cerah Biasanya bananamin digunakan untuk garnishing ice cream, cookies, muffins, dan salad buah Coklatmin Tanaman coklatmin adalah tanaman min yang berasal dari genus menta yang juga dari daerah Eropa Beberapa ahli botani percaya bahwa coklatmin adalah keturunan dari orange mint atau yang sering disebut dengan bergamot mint Kultivar coklat memiliki aroma manis seperti coklat tetapi jika sudah dicampurkan ke makanan rasa dari tumbuhan ini tuh seperti peppermint Coklatmin dapat tumbuh mencapai sekitar 60 cm dengan daun berbentuk bulat lonjong berwarna hijau tua dengan batang ungu kemerahan Coklatmin dapat digunakan untuk hiasan makanan daging, semur, saus, sup, dan makanan lainnya Min ini juga menambahkan rasa yang menarik pada roti dan makanan panggang lainnya Watermin Watermin atau menta aquatica adalah tanaman asli Eropa yang sudah ada sejak zaman Yunani kuno Sebagian besar tanaman ini tumbuh di dekat sungai Watermin sangat efektif untuk pengendalian erosi yang digunakan di area lanskap yang memiliki kolam buatan Daunnya tebal, berbentuk lonjong dengan tepi yang bergerigi Warna daunnya hijau dan keuungan pada pinggir dan urat daunnya Tinggi dari watermin bisa mencapai 30-60 cm Batangnya tumbuh tegak, memiliki bulu halus, dan batangnya berwarna merah gelap Watermin memiliki aroma seperti peppermint yang kuat dan digunakan sebagai penyedap dalam salad atau makanan yang dimasak Namun beberapa orang merasa watermin itu terlalu pedas untuk digunakan sebagai perasa Watermin cocok untuk jadi minuman teh herbal Lavendermin Menta piperita lavenbula adalah nama ilmiah dari lavendermin dan memiliki daun kecil yang berbentuk seperti tombak dengan tepi bergerigi halus Lavendermin memiliki batang merah keunguan yang menonjol di antara dendaunan hijau Lavendermin adalah sumber vitamin A dan C yang baik, serat makanan dan folat, serta vitamin B komplek Daun lavendermin kering digunakan baik untuk masakan berbumbu atau pangkangan Cukup dipakai beberapa tangkai yang dibutuhkan karena sudah memiliki aroma yang kuat Daun segarnya juga bisa digunakan untuk teh dan juga bisa dipakai untuk penguat rasa makanan yang berbasis susu Spermin Memiliki nama ilmiah menta spikata Spermin memiliki karakteristik umum menyerupai peppermint Tetapi lebih cepat pertumbuhannya Memiliki daun berbentuk tombak yang umumnya tanpa batang Ujung bunganya sempit dan runcing Daunnya yang kering sangat cocok untuk dibuat teh Dan sangat segar untuk minuman mojito Slendermin Tanaman ini memiliki nama menta, diemenica Dan berasal dari Tasmania, Australia Tinggi dari tanaman ini mencapai sekitar 60 cm Tiap daunnya adalah sesil atau batang yang tidak dihubungkan oleh tangkai Berbentuk linier dan tidak berbulu Juga pinggirnya halus tanpa bergerigi Periode mekarnya mulai dari awal hingga pertengahan musim panas Dan hanya berlangsung sekitar 1-1,5 bulan Bunganya tidak memiliki aroma Tapi daunnya memiliki aroma min yang lembut Namun aroma min pada daunnya itu kuat Daun ini cocok untuk menambah aroma pada masakan Dan juga menambah kesegaran pada minuman dingin Ejiptian min Memiliki nama ilmiah mentanileaka Ejiptian min adalah tanaman min yang cukup langka Yang tumbuh di tempat yang lebih terbuka Daripada jenis min yang lainnya Tingginya bisa mencapai 90 cm Dan memiliki lebar 30 cm Daunnya berbentuk lancip dan panjang Bertekstur memiliki gerigi pada pinggirnya Berwarna hijau Yang keseluruhannya ditutupi oleh bulu halus Bunganya berwarna ungu Yang tumbuh di ujung batangnya Tanaman ini mempunyai rasa yang mirip seperti apple mint Namun rasa mintnya tidak sekuat peppermint Ejiptian min adalah tanaman kuno Yang sudah digunakan sejak zaman Fir'aun Peni royal mint Mental polygium adalah nama ilmiah dari tanaman ini Bentuk tanamannya kecil Merambat di tanah Dan daun hijaunya mengkilap Tumbuhnya bisa mencapai 15 cm Dan lebarnya tidak terbatas Karena tumbuhnya yang merambat Ada juga peni royal Yang tumbuhnya tegak Mampu mencapai tinggi 30 cm Minyak yang diekstrak dari peno royal mint Mengandung pulijuan Dan tanaman ini dilarang untuk digunakan secara internal Dalam bentuk apapun Tanaman peni royal baik digunakan untuk membahas mihama Mulai dari kutu hingga ular Daun segar atau kering juga dikatakan sebagai penolak serangga yang baik Nah itulah tadi 10 macam jenis tanaman mint yang bisa saya jelaskan Lanjut lagi di part 2 dari jenis tumbuhan mint di video selanjutnya Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini jika suka Visit our Instagram, Facebook, and official website for more information Goodbye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax